Bila diri Muay Thai, kian digemari masyarakat termasuk warga Palembang, Sumatera Selatan. Muay Thai disebut juga seni delapan tungkai karena tekniknya lebih banyak menggunakan delapan bagian tuku untuk menyerang dan bertahan, yakni kedua kaki, tungkai, tulang kering, lutut, dan juga siku. Komunitas Muay Thai pun kian berkembang, bahkan mayoritas anggotanya adalah kaum perempuan. Meskipun tergolong berat, namun banyak kaum hawa menilai Muay Thai banyak manfaatnya. Selain menjaga stamina dan kebukaran tubuh, Muay Thai juga serana proteksi diri dari ancaman kejahatan, termasuk kejahatan seksual yang marak belakangan ini. Yang pertama kali sih jelas untuk kesehatan, untuk supaya badan fit, dan yang kedua sih buat jaga diri sih karena sekarang kan banyak daging maraknya kekerasan terhadap wanita. Bisa banget, kita punya dasar-dasar lah untuk melindungi diri, jadi gak terlalu lemah banget di mata cowok gitu. Untuk penguasai teknik dasar Muay Thai dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Teknik dasar termasuk kemanasan, gerakan, dan mengatur stamina. Namun untuk mahir, Anda harus tekun berlatih selama minimal 1 tahun. Ya tekniknya biasanya kita yang pertama kali itu dari langkah-langkah dulu. Langkah, baru kita sudah langkah, kuda-kuda, baru ke pukulan jab, atau strike, hoop, elbow, knee, kick. Untuk paket 10 kali berlatih, anggota komunitas dikenakan biaya 400 ribu rupiah. Tentu, Muay Thai hanyalah satu di antara beragam aktivitas waktu luang yang berfaedah sebagai sarana proteksi diri dari ancaman tindak kejahatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bapak Gerawan, Nampokan.